Pendukung Paslon 02 juga mulai diwacanatkan bisa masuk dalam kabinet Jokowi Maruf. Namun beberapa partai pendukung Jokowi Maruf menolak masuknya partai non-koalisi di dalam kabinet. Bukan persoalan tidak sejuda-sejuda, masalahnya melihat di dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Kalau itu adalah semuanya bergabung, lantas pandangan masyarakat di Indonesia kan tidak semuanya. Ya, itulah menurut saya berada di dalam memilih Pak Jokowi kemarin. Jadi harus ada pandangan yang berbeda. Kalau semuanya bergabung, maka nanti dianggap kita ini kembali ke masa order baru. Itu tidak baik menurut saya bagi bangsa Indonesia. Wakil Sekjen Parti Gerindra Andri Rusiade membantah langkah rekonsiliasi antara Presiden terpilih Jokowi Doro dan mantan calon Presiden Prabowo Subianto sebagai ajang.